Terima kasih buat dokter Syafira sebagai Ketua Ibi Kuala Kau Puas Pada saat siang hari ini saya mengambil judul saya yaitu hidup sehat sebebas akritis Ini saya angkat karena 80% pasien yang datang ke polisi rehabilitasi medik di rumah sekitar kita Itu semuanya muaranya dari sini Dan saya yakin kalau di sini di screening, pasti lebih dari 50% semuanya akritis Setuju? Hidup sehat, cegah, akritis Ini saya gambarkan seperti ini kehidupan kita ya Jadi masih faxie, tegak sampai jadi faxie lagi Dan ini sesuatu yang tidak benar Akritis itu adalah proses peradangan lebih dari satu sendi Di mana juga terjadi destruktif dan proses degeneratif mekanis tanpa peradangan Kita ingat kembali algoritmennya, diagnosisnya Ini semua ketuligaan nyari sendi Nyari lokal setibar sendi Nyari setibar berat dengan gerakan pasif Nyari pada semua lingkung sendi Ya, stabilitinya Ini ada yang nyeri, ada juga yang tidak Ya, kalau nyeri Maka kita mau membedakan dia Inflamasi atau malam inflamasi Inflamasi Ini Satu sendi Atau lebih dari satu sendi Sehingga Dari Kalau Algoritma ini kita bisa lihat Diagnosis-diagnosisnya ya Diagnosis baginya Kalau yang mau inflamasi Biasanya osteoatritis ya Terus karena Penyakit sistemik lainnya Tapi kalau yang inflamasi Artritis reumatoid SLA Infeksi Dan lain-lain Ini hanya sekedar mengingatkan kita kembali Pada Sendi yang normal Cartilage Artikularnya Intak Terus ya Sinovialnya Bagus Kapsulnya juga Bagus Tapi Pada kasus-kasus yang Awal Disini sudah mulai Terjadi Penipisan pada Cartilage Sehingga disini mulai ada Nyeri Pada kasus yang Lebih lagi Itu sudah ada erosi Bahkan Sudah ada Expose bonenya ya Ini lokasi Lokasinya bisa disermikan Bisa jari-jari tangan Bisa dilumbal Bisa di hip Bisa dilutut 65-80% Terbanyak adalah dilutut Karena Terbanyak ya Ini Kerusakan tulang rawan Penyebabnya Ada beberapa teori Disini saya perlihatkan Teori A dan Teori B Di mana Penyebabnya adalah Stress yang abnormal Pada rawan sendi yang Abnormal ini Maka Akan terjadi pada teori A ini Kegagalan biomateria Ya Sehingga bisa terjadi Gangguan pada Proteoblikannya Dan pada teori B Ini terjadi Cedra sel Peningkatan respon Degeneratif Penurunan inhibitor Dan akhirnya terjadi Kerusakan tulang rawan Kita sering lihat Iklan ya Di mana Pada saat kita berjalan Itu Beban Pada lutut itu Tiga kali Lebih besar Dari berat badan Ya Pada sisi media Sisi media lutut Dan pada saat kita naik Turun langga Ini Gayanya akan meningkat Empat sampai lima kali Berat badan Di mana Terjadinya pada Sudut lima puluh Sampai lima puluh lima Geraja Ya Ini juga pada Area sisi media Yang paling berat Ini saya perlihatkan Fase kita berjalan Di mana Pada saat kita Fase berjalan Ini ada fase Stand fase Atau menyongong Dan juga Fase mengayun Pada saat Fase Menyongong Ini ada Beberapa fase Heel straight Foot Flat Dan Midstand Push off Ini adalah Gambaran otot Depan adalah Otot-otot Kuat disem Belakang paha Adalah otot-otot Hamstring Gastrop Gastrop Terjadinya Ini menggambarkan Pada saat kita berjalan Bagaimana Beban yang Di Impakan pada Hip kita itu Pada saat Pas kita berjalan Seperti ini Yang pada lutut Dan ini adalah Sudut-sudutnya Ya Jadi otot kuatisnya Meningkat Diperlukan untuk Pertahanan stabilitas Semi lutut Gaya yang terlibat Dalam Informitas fleksi Meningkat Tajam Setelah fleksi 20-30 Derajat Ya Ini saya masuk Ke bagian saya Tentang Terapi latihan Dimana Tujuannya Adalah Bisa kita baca Di sini Memperbaiki Enerja Meningkatkan fungsi Meningkatkan Kekuatan Ya Mengendalikan Keadaan gula Dara Meningkatkan Gensitas Tulang Ya Dan bisa juga Menurunkan Berat badannya Pelatihannya Bisa Pasif Bisa aktif Kalau pasif Itu Dibantu Jadi orang lain Menggerakannya Dan kalau aktif Itu Digerakkan sendiri Atau Dengan Asisten Ya Dengan bantuan sedikit Dan di sini Memerlukan tenaga Dan perang gravitasi Latihan perenggaman Ini Dilakukan Secara perlahan Dan Tentang gerak sendinya Penuh Ya Jadi ini kita lihat Stretching Pada otot-otot Hamstring Guadis Step Dan Gastro Ini kita bisa lihat Apa Stretching Pada Otot-otot weher Digerakannya Full Lengkup Gerak sendi Ini pada Shoulder Jadi full Ya Latihan Itu ada Tiga Ya Latihan Isotonik Isometrik Dan Isokinetik Apa yang Membedakannya Isotonik Itu adalah Konversi otot Yang disertai Dengan gerakan sendi Jadi Misalnya kita Seperti ini Ini adalah Latihan Isotonik Untuk meningkatkan Kuant Dikasih Beban Gerakannya Adalah Extensi Dan Reflexi Ke Extensi Otot yang Dikuarkan Adalah Kuant Diserti Seperti ini Posisi Vidur Dan Ini adalah Latihan Isotonik Untuk Hamstring Posisinya Tempurak Kita Beri Beban Dan Dia Gerakannya Adalah Flexi Jadinya Otot yang dikuarkan Adalah Bagian Hamstring Ini Berfungsi Untuk Lutut Karena Kunci Lutut Itu Dipengaruhi Oleh otot-otot Ini Otot Depan Paha Depan Belakang Paha Diastrop Dan Juga Di barisan Rior Nah Ini tadi Yang isometrik Bedanya Dia tidak ada Lingkup Sendinya Jadi Pada Pasien-pasien Yang Ada Apa Ada Cedera Ligamen Atau Ada Setelah Cedera Demen Itu Kita Lingkup Sendi Memang Di batasi Kita Bisa Lakukan Tidak Lakihan Tapi Sifatnya Yang Isometrik Jadinya Hanya Seperti Dikontraksikan Saja Ya Hanya Dikontraksikan Saja Ya Ini Yang Isometrik Pada Leher Sama Semua Lingkup Sendi Kita Berikan Tahanan Tanpa Ada Gerak Prom Ya Tetap Tegak Tapi Kita Mendorong Tangan Kita Sebagai Bebannya Ya Ini Yang Isometrik Ini Dengan Menggunakan Alat Yang Namanya Saib Ya Jadi Gerakannya Terima Terima Ukurannya Derajat Maupun Bebannya Dan Ini Di Sini Tidak Ada Alat Yang Di Pendidikan Saya Ada Di Tapi Juga Rusak Jadi Saya Tidak Pernah Pake Alat Ini Latihan Akuatik Di Dalam Air Ini Yang Sangat Repomen Untuk Pasien Pasien Yang Atletis Karena Apa Karena Dia Menghilangkan Gravitasi Jadi Beban Beban Pada Sendih Itu Sangat Sangat Terkurang Dan Juga Dia Menggunakan Sifat Air Yaitu Daya Ampung Air Sehingga Dia Akan Terasa Nyaman Ditambah Lagi Tekanan Sendih Tidak Ada Ini Paling Baik Untuk Pasien Pasien Atletis Nah Kalau Latih Yang Berlebihan Al Ini Juga Tidak Janjengkan Karena Bisa Nyeri Lelah Yang Berlebihan Kelemahan Sendih Geraknya Malah Berkurang Atau Bisa Terjadi Mengkat Program Latihan Pasien Atletis Itu Mempunyai Fungsi Kita Kembali Lagi Seperti Yang Pertama Meningkatkan Drong Edukasi Pembuatan Otor Ketahanan Atau Endurance Pratiga Dinamik Bisa Dileca Tapi Terakhir Latihan Juga Harus Memperhatikan Faktor Faktor Ini Yaitu Deraja Peradangan Sendih Kerusakan Mekanik Yang Terjadi Kondisi Otot Sekitar Sendih Kondisi Sistem Kardiorespirasi Dan Tidak Ketahanan Kalau Kita Lihat Seperti Ini Sudah Genum Parus Ya Jangan Disumut Jalan Ini Sudah Sangat Sangat Dertutif Sangat Rusak Disini Jadi Latihannya Kita Harus Pilih Yang Aman Untuk Pasien Dan Ini Selimkan Latihan Dalam Aktivitas Sehari-hari Tetapi Kalau Kita Baca Disini Ini Ini Untuk Orang Yang Masih Sehat Ya Pakailah Tanda Daripada Elevator Kalau Orang Sudah Ya Mungkin Tanda Berjalan Kaki Selama Rehat Kopi Ya Kalau Sudah O-O Ya Gak Mungkin Dikurangi Disayang-sayang Lututnya Lakukan Pekerjaan Di Halaman Rumah Otomatis Jombok Gak Mungkin Orang Atletis Gak Mungkin Jadi Itu Orang Sehat Bagaimana Memperperankan Latihan Ini Pilih Sesuatu Yang Dilakukan Senang Variasi Dengan Pasangan Tetap Semangat Bisa Dibaca Ini Yang Paling Penting Untuk Bapak Bapak Ibu Ibu Di Bustus Mas Jadi Ini Bisa Diedukasikan Ke Pasien Bila Dateng Pasien Dengan Keluhan Atletis Ada 12 Prinsip 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 Itu Adalah Gunakan Sendi Terbesar Atau Yang Terkuat Untuk Melakukan Pekerjaan Contohnya Membuka Pintu Atau Melalui Es Itu Bisa Gunakan Sabuk Jadi Jangan Gunakan Jari-jari Untuk Menarik Kalau Pasien-pasien Yang Atletis Atau Pada Saat Dia Membuka Botol Itu Memang Pakai Alat Untuk Membuka Botol Jangan Jari-jarinya Yang Untuk Membuka Yang Prinsip Kedua Adalah Mendistribusikan Beban Pada Beberapa Sendiri Ini Contohnya Orang Membuka Ini Salah Dia Membebankan Pada Sendi-sendi Jarinya Ini Yang Benar Atau Kalau Bisa Kalau Di Beja Kalau Ada Bejanya Seperti Itu Ini Didistribusikan Pada Beberapa Sendi Dan Ini Prinsip Ketiga Adalah Gunakan Setiliat Sendi Pada Posisi Fungsional Yang Pada Stabil Saat Berdiri Dari Pursi Itu Kalau Bisa Itu Jangan Jari-jarinya Yang Mengangkat Tetapi Sendi Yang Besar Jadi Kaki Penuh Menampak Lantai Menghadap Ke depan Terus Indari Mendorong Hanya Dengan Satu Tangan Tapi Bisa Dua Tangan Seperti Itu Jadi Ini Gambar Gambarnya Yang Prinsip Keempat Adalah Gunakan Mekanisme Tubuh Yang Tepat Dan Baik Contohnya Menunggu Untuk Pada Waktu Mengangkat Kalau Kita Mengangkat Barang Itu Disertai Dengan Badan Kita Yang Membukuk Atau Menjombok Setelah Itu Baru Kita Angkat Dan Letakkan Barang Itu Sedekat Mungkin Dengan Sumbuh Tubuh Jadi Jangan Digantung Terlalu Jauh Karena Bebannya Akan Berbeda Prinsip Kelima Kurangi Tenaga Yang Diperlukan Untuk Melakukan Pekerjaan Kalau Ada Trolley Kenapa Harus Diangkat Kalau Ada Trolley Didorong Ini Sangat Mempermudah Didorong Atau Dikeser Untuk Aktifitas Kita Pasien-pasien Yang Aktifis Prinsip Ketujuh Itu Adalah Hindari Posisi Sendi Yang Sama Waktu Lama Jadi Misalnya Kalau Duduk Ya Kini Sedengkan Ganti Posisi Kaki Pelipatan Kiri Seperti Itu Prinsip Ketujuh Usahakan Gerakan Penuh Dan Mengkap Seperti Ini Ini Membersihkan Kolom Tempat Tidur Tidak Seperti Ini Ini Salah Membukuk Jadinya Kakinya Berlutup Dulu Setelah Itu Baru Tangannya Yang Bekerja Tidak Membukuk Seperti Ini Prinsip Yang Kedelapan Dibari Posisi Dan Aktifitas Yang Dapat Mengakibatkan Demonitas Sendi Ini Dibagi Lagi Yaitu Hindari Tekanan Perlebihan Pada Ibu Jari Dan Tangan Bagian Belakang Bentaran Sisi Radial Itu Waktu Berdiri Dari Duduk Jangan Mendorong Dengan Jari Jari Tapi Mendorong Dengan Selapak Tangan Saat Duduk Terus Kalau Menyangga Dagu Jangan Dengan Jari Tapi Dengan Selapak Tangan Atau Bisa Juga Hindari Penggaman Kuat Pada Bersihatan Tangan Agar Ketak Terbuka Kunci Seperti Ini Pada Orang Aktifitas Ini Siksaan Jadi Kita Bisa Modifikasi Dibesari Degangnya Sikat Gidi Seperti Ini Siksaan Ini Kita Bersiharkan Seperti Ini Itu Untuk Aktifitas Biasa Yang Prinsip Sembilan Adalah Organistir Pekerjaan Jadi Kalau Misalnya Pekerjaannya Bisa Dilakukan Saat Itu Harus Terencana Rumahnya Langtai Dua Kerjakan Langtai Satu Duduk Setelah Selesai Baru Langtai Dua Jangan Naik Turun Itu Lututnya Sakit Ini Yang Prinsip Maaf Ini Prinsip Yang Sebelum Seimbangan Kerja Dengan Sistirah Yang Kesebelah Gunakan Tempat Penyimpanan Yang Efisien Ini Gunakan Alat Untuk Mengambil Alat Alat Tidak Memaksakan Yang Kedua Adalah Silakan Tugas Yang Tidak Diterumkan Atau Tidak Permisi Jadi Kalau Bisa Diterjakan Misalnya Di rumah Ada Orang Mau Anggir Jumlah Di Atas Kalau Bisa Jumlah Orang Ya Jumlah Orang Tidak Usah Naik Terlul Jadi Proteksi Sendi Itu Adalah Hindari Flexi Yang Berlebihan Seperti Menepuk Untuk Dan Jomkok Dan Juga Adanya Alat Alat Bantu Ya Piletnya Ditinggikan Supaya Pada Saat Buang Yang Besar Tidak Jomkok Tapi Duduk Nah Kursinya Tinggi Supaya Flexi Dari Kaki Itu Juga Semakin Besar Jadi Ini Adalah Hidup Sehat Semoga Bermanfaat Saya Tambahkan Sedikit Ini Adalah Dokumentasi Penelitian Saya Saya Meneliti Tentang Anak Obesitas Gimana Keseimbangannya Dia Saya Berikan Disini Adalah Alat Kubur Saya Adalah Balance Error Scoring Keseimbangan Pada Anak Obesitas Dan Latihannya Adalah Hatian Akuatik Dengan Resep Resep Yang Sudah Ditentukan Dari Hasil 6 Minggu Itu Keseimbangan Anak Anak Semakin Baik Dan Ini Akan Bermanfaat Juga Pada Pasien Orang Orang Tua Yang Akritis Obesitas Di mana Probe Dari Lutupnya Sudah Tidak Baik Seimbangannya Tidak Baik Ini Akan Sangat Membantu Jadi Semoga Ini Bermanfaat Bisa Dika Dika Pasien Terima kasih Terima kasih No m Tidak Terima kasih.